Menjelang pergantian malam tahun baru, BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan dengan intensitas rendah di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. BMKG menghimbau agar masyarakat lebih waspada karena akan terjadi curah hujan yang tinggi diiringi dengan angin kencang dan petir. Menjelang pergantian malam tahun baru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan akan terjadi curah hujan dengan intensitas rendah. Musim hujan terjadi dari bulan Desember hingga bulan Maret mendatang. Untuk puncak, hujan dimulai dari bulan Januari hingga Februari. Masyarakat dihimbau untuk waspada lantaran apabila turun hujan lebat diperkirakan mencapai hingga 3 jam lebih. Menurut BMKG, apabila turun hujan, intensitas tinggi akan dibarengi dengan angin kencang hingga petir. Cuma bedanya kalau angin putin bergerakan mengutar. Cuaca dengan hujan, dengan intensitas cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah Jepertabek saat ini sudah memasuki musim hujan. Diperkirakan musim hujan di wilayah Jepertabek ini akan berlangsung dari bulan Desember ini sampai dengan bulan Maret. Dan di Januari hingga Februari merupakan puncak musim hujan.